Pernyataan kontroversial M. Daming Sunusi, salah seorang calon hakim agung yang tengah menjalani uji kepatutan dan kepantasan, di Komisi 3 DPR RI kemarin menuai gelombang hujatan masyarakat melalui situs cicaring sosial. Masyarakat merasa geram karena sosok hakim yang menjadi wakil Tuhan malah memberikan pernyataan yang menyakiti rasa keadilan bagi korban perkosaan dari keluarganya. Daming Sunusi yang tengah memperebutkan posisi sebagai hakim agung ini melontarkan candaan ketika dimintai pendapat tentang hukuman mati bagi pemerkosa dengan mengatakan yang diperkosa dan yang memperkosa sama-sama menikmati, jadi harus pikir-pikir terhadap hukuman mati. Hakim Daming berkilah pernyataannya yang dinilai sangat tidak sensitif pada perasaan korban perkosaan itu dilontarkan karena dirinya sangat tertekan dengan cicaran pernyataan dari anggota Dewan. Sayangnya, anggota Dewan Komisi 3 malah menanggapi kata-kata hakim Daming dengan tawah dan tidak memberikan teguran apapun kepadanya. Akibat pernyataan kontroversialnya, hakim Daming pun hampir pasti gagal maju sebagai hakim agung karena sebagian fraksi di DPR telah mencoret namanya dari daftar calon pengisi jabatan prestisius itu. Tim Liputan, Trans7.